Intro Investigasi kami pada Pasar Koja dan Pasar Senen Setelah 4 hari berlalu sejak ramai akibat postingan kami tentang dog meat di Pasar Senen Yang kami temukan adalah yang pertama kali kami sweeping coba di Pasar Koja sesuai dengan data yang kami punya Dan sudah tidak ada lagi perdagangan daging anjing sejak 2 hari lalu Berarti hari minggu mereka sudah tidak berjualan Ini dilengkapi juga dengan tulisan di Pasar Koja yang tentang larangan menjual daging anjing Sama seperti di Pasar Senen yang juga kosong dari pedagang daging anjing Dan sudah ada sepanduk himbawan untuk tidak menjual daging anjing Namun di Pasar Koja kita temukan ada nomor telefon yang dipampang pada dinding Yang ditunjukkan oleh pedagang yang lain Jika ada orang mau cari daging anjing ke tempat itu Pak mau beli daging anjing? Pada gak jual ya? Iya lagi libur atau sementara gak jualan dulu Kalau mau beli bisa tuh nomor teleponnya Sambil ditunjukin ke dinding yang ada nomor telepon tersebut Jual B1 udah gak ada? Dulu gak ada Gak boleh itu kan ditandai Bisa di depan itu? Depan itu dua orang gitu biasanya Biasanya yang disini? Iya biasanya sekarang juga dua hari gak sakit Gak boleh Eh tadi dari Kenan Si kojak ada coba ke kojak gitu Ngomongnya Sama daging babi juga yang ngomong Kojaknya coba aja ke kojak Kau buka sama mari Ya udah Ada nomor aja nomornya Atau emang yang ada Ada nomornya? Oh di tempat Lalu tim kami mendapatkan intimidasi ketika ke Pasar Senin Ada Oknum yang kami duga salah satu dari pedagang yang ada di lokasi Namun dia tidak berdiri di lapak jualan Oh izin dulu? Iya Oh ya Buat media Dia menanyakan izin dan untuk apa ngapain pada tim kami yang sedang mendokumentasikan Kalau mau ambil gambar harus izin security dulu dan lain-lain Tampangnya sinis dan tidak ramah Inilah sementara hasil penyelidikan kami Akan kami teruskan agar PD Pasar Diat tidak memberikan ruang bagi penjualan daging anjing Demikian terima kasih 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 Terima kasih